Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah memastikan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarlih yang bertugas melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih pemilu tahun 2024 mendatang akan menjaga data kependudukan warga yang sudah diverifikasi. Salah satu komisioner KPU Murung Raya, Hamzah seusai mendampingi Pantarlih melakukan coklit di rumah jabatan Sekda Murung Raya mengatakan jika data kependudukan warga yang ada di tangan Pantarlih seperti nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK dipastikan aman. Ada pun petugas yang bisa mengakses data kependudukan dan petugas KPU Murung Raya di mana Pantarlih hanya bisa mengakses data kependudukan di tempat pemungutan suara atau TPS yang menjadi tanggung jawabnya bertugas. Melalui pembagian tugas per TPS, Pantarlih diharuskan fokus dalam menjalankan tugas sehingga pencatatan bisa akurat dan tidak ada lagi pemilih yang tercatat lebih dari satu ataupun yang tidak tercatat sebagai pemilih pada pemilu 2024 nanti. Terkait keamanan data pemilih, kami ini terpus satu pintu dari KPWI, itu ada silver tersendiri, jadi untuk data-data nanti yang kami share ke masyarakat itu data NIK dan NKK itu kami hilangkan, itu tidak kami publikasikan, cuman yang ada nanti nama dan alamat. Untuk setiap satu kecamatan Bang, untuk yang memiliki akses itu seperti apa Bang? Untuk petugas kami di PPK itu memiliki akses untuk satu kecamatan saja, kecamatan yang mereka bidangi saja, kemudian untuk PPS cuman di wilayah kerja PPSnya sendiri, dan Pantarlih untuk satu TPS sendiri saja. Hamzah menambahkan, berdasarkan pemutakhiran data pemilih sementara untuk Kabupaten Murung Raya saat ini mengalami peningkatan jumlah pemilih yang didominasi oleh pemilih baru. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, Silva TV